Pihak kepolisian saat ini terus mendalami motif Eki Listianto yang tega memutilasi Angela Hindri Arti Wahyu Ningsih, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Eki mengaku telah menyimpan jenazah tersebut selama satu tahun lantaran ia takut aksinya diketahui warga. Dikutip dari tribunews.com, Eki Listianto membunuh dan memutilasi Angela pada November tahun 2021. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Hengki menjelaskan selama satu tahun lebih jenazah mutilasi itu disimpan di kontrakan tersangka. Kontrakan tersebut berada di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hengki menambahkan identitas korban dapat diungkap setelah dilakukan pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA itu merupakan hasil kolaborasi antara Kedokteran Forensik RS Bayangkara, Sutanto dan Laboratorium Forensik Poli. Kasubdit Resmob Kompolresa menuturkan Eki sengaja menyimpan jasad Angela di kontrakannya lantaran takut aksinya diketahui warga. Selain itu, Eki juga kebingungan mencari tempat untuk menguburkan jasad korban mutilasi tersebut. Diketahui sebelumnya, tim penyidik menemukan Eki dan boks jenazah Angela di kontrakan. Pihak kepolisian menemukan Eki pada hari Kamis, 29 Desember 2022.